Kalau kita nyari umpan gabus yang paling ampuh Jadi kita itu nyari umpan casting gabus yang jitu Yang ampuh untuk di support kita itu yang paling recommended adalah Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel doyan mancing Apa kabar teman-teman doyan mancing semua Semoga teman-teman doyan mancing semua selalu dalam keadaan sehat Di depan saya sudah ada 4 buah soft floor ya teman-teman Yaitu soft rock Kenapa saya beli soft rock ini Karena seperti yang teman-teman lihat Kemarin saya sudah mencoba casting gabus Ternyata seru juga Dan saya ingin menambah koleksi umpan soft rock saya Kenapa umpan-umpan ini saya buatkan video khusus Karena saya ingin berbagi info Barangkali ada teman-teman yang mau mencoba casting gabus ya Saya sendiri itu masih pemula untuk casting gabus Biasanya saya itu casting hampala ya teman-teman Sesuai di channel saya itu banyak sekali casting hampala Tapi baru berapa kali saya casting gabus Dan kemarin itu Alhamdulillah saya dapat hasil Meskipun baru 2 ekor ya Tapi seru juga Dan saya pengen sensasi baru ya casting gabus di support saya Karena sekarang ini musim menghujan Air waduk itu meluap Jadi banyak gabus-gabus yang di sisi yang di pinggir Dan umpan yang saya gunakan Kemarin baru ada 2 macam ya Yang saya pakai kemarin buat casting Dan untuk castinger gabus pemula tentunya Bingung kan Saya mau beli umpan soft rock itu yang killer yang mana Makanya bagi teman-teman pemula yang baru mau memulai casting gabus Cari informasi dulu teman-teman Sebelum kita target untuk casting gabus Kita cari informasi dulu Yang paling akurat itu kita cari informasi Di sekitar spot kita Kemarin waktu saya pertama kali casting Kebetulan ketemu sama angler-angler yang lain Saya sharing, saya tanya Pakai umpan apa gitu Saya kemarin dapat 2 gabus Tapi ada seseorang yang casting bareng sama saya itu Ada yang dapat 6 Ada yang dapat besar juga Dari umpan-umpan yang saya perhatikan Ini rekomendasi dari teman-teman gitu Jadi kita itu nyari umpan casting gabus yang jitu Yang ampuh untuk di spot kita Yang paling recommended adalah Yang sudah dipakai Yang sudah teruji di spot kita Karena ada salah satu teman yang merekomendasikan umpan ini Makanya tidak ada salahnya saya beli umpan ini buat tambah amunisi ya Karena kemarin saya baru punya 2 umpan gabus Yang pertama ini Yang pertama ini soft rock Kodok 3,5 cm lagi nih Soft rock kodok hijau 3,5 cm Ini bahannya lembut sekali ya Lembut nih Jadi insya Allah ini cepat untuk hook up Kalau buat casting gabus Lembut Yang pertama Yang kedua ini masih natural ya Warna hijau Emang warna kodok Ini kan dominan di warna hijau ya Kodok hijau Cuma ini yang natural Yang tadi hijaunya ini terang banget nih Kalau yang ini hijaunya Alka buteg Jadi ini kodok Natural Oh iya ini harganya sangat murah teman-teman Jadi Selain umpan ini sudah teruji di spot saya Umpan ini harganya murah sekali Rp18.000 Jadi Soft rock ini murah sekali Yang satu lagi ini warna oranye Curutnya Seperti kepala tikus Kumpannya Curut Ini juga 3,5 cm Sama Dan yang ini Soft lur pisang Ini pisang Bentuknya Kayak pisang Jadi kalau kita mancing Melihat ini Kayaknya pengen makan Jadi Bentuknya unik ini Bentuknya pisang Mana ada ikan Gabus doyan sama pisang Jadi Kita coba-coba aja dulu Barangkali ada gabus yang Doyan buah-buahan kan Ini unik ini pisang Cuma karena ujungnya lancip Ini ntar actionnya gimana ya Apakah dia Nyelam Apa Ngambang Kayaknya yang ujungnya lancip Kayaknya saya kan kemarin Baca-baca di deskripsi penjual ini ya Di ntar link pembeliannya Saya kasih di deskripsi Ini di online Di Shopee Yang ujungnya lancip Ini cenderung Tenggelam ya Tenggelamnya bukan Ke shinking Bukan Jadi di bawah Permukaan air Tapi kalau yang ujungnya Seperti ini Yang gak lancip Ini cenderung Ngambang Jadi kemarin Saya chat sama penjualnya Sekali lagi Karena saya masih pemula Casting gabus Makanya saya Saya banyak-banyak Cari informasi Tentang umpan Gabus Umpan mancing gabus Yang paling jitu Saya sering mencari Referensi umpan Casting gabus Yang paling ampuh Jadi Seperti itu Informasi-informasi Perlu kita kumpulkan Sebelum kita Menguasai Gimana caranya Casting gabus ya Karena Terus terang aja Saya Lebih Cenderung Ke casting Hampalah Selama ini Intinya Bagi teman-teman Yang Baru pemula Baru mau Memulai Untuk casting gabus Atau casting Yang lainnya Carilah informasi Umpan Yang pertama Yang paling Menentukan Adalah umpan Carilah informasi Umpan Di support kalian Kita bisa Tanya-tanya Ke sesama Pemancing Tentang Umpan-umpan Yang mereka Gunakan Mungkin cukup Sekian Video saya Kali ini Jangan lupa Like Dan komen Video ini Dan yang belum Subscribe Silahkan subscribe Dan nyalakan Notifikasinya Dengan tekan Tombol lonceng Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video saya Selanjutnya Karena Di trip yang akan Datang Insya Allah Saya akan Tes Umpan-umpan ini Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Saya doakan Teman-teman Semua Selalu Dalam Kesehatan Dan Kesuksesan Wassalamualaikum Warahmatullahi Beberrokratu Terima kasih telah menonton!